Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terambil dari Amsal 15 ayat yang ke 8. Tertulis demikian, Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan ada seorang bandar narkoba yang kaya raya mendatangi sebuah tempat ibadah dan sebuah panti asuhan lalu memberikan sumbangan uang dalam jumlah yang sangat besar. Sumbangannya diterima dengan gembira oleh pihak tempat ibadah dan panti asuhan. Ia mendapatkan pujian atas kebaikan hatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia tidak dapat mengetahui siapa diri kita dan apa yang terkandung dalam hati kita. Tapi Tuhan maha tahu. Tuhan tahu dari mana kita mendapatkan uang atau harta dan apa yang kita lakukan serta apa yang ada di dalam hati kita. Bandar narkoba itu merasa bahwa dengan memberikan persembahan atau sumbangan yang besar, maka dosanya akan seimbang dengan perbuatan baiknya. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Dalam Amsal 15 ayat yang ke-8 tertulis, Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Orang yang fasik ialah semua orang yang gemar melakukan dosa, yang hidup bergelimang dosa, tidak taat kepada Tuhan. Korban persembahannya merupakan kekejian dihadapan Tuhan, apapun yang dia lakukan bagi Tuhan, tidak akan berkenan. Tapi mari perhatikan perbedaan pada orang yang jujur, baru doanya saja sudah dikenan oleh Tuhan, padahal ia belum memberikan suatu korban kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan ini berkata, doa orang jujur dikenannya. Siapa yang dimaksud dengan orang jujur ini, saudara? Dalam bahasa Ibraninya, orang jujur ini disebutkan dengan kata, Yesarim, yang artinya orang yang hidupnya benar dihadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kita semua telah dibenarkan. Sehingga kita menjadi orang-orang benar. Dan sebagai orang benar, maka yang kita lakukan adalah kebenaran. Janganlah mengira bahwa memberi persembahan akan mengurangi dosa kita, atau membuat kita lebih berkenan kepada Tuhan. Kita sudah dikenan olehnya dan dibenarkan oleh Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 23-24 tertulis, Karena semua orang telah perbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kembali kepada ayat pokok pada hari ini, selaras dengan ayat dalam Amsal 15 ayat yang ke-8 itu. Dalam penghutbah pasal 4 ayat yang ke-17 tertulis, Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, Pesan firman Tuhan melalui ayat ini adalah, Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak perlu persembahan barang dan harta dari kita. Yang Tuhan mau adalah agar kita mempersembahkan hidup kita dengan cara dengar-dengaran dan taat kepada firmannya. Yang kedua, Saudara, Jangan kita berkecil hati bila kita tidak punya uang atau harta atau apapun untuk diberikan kepada Tuhan. Doa pun telah menjadi suatu korban yang dikenan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Doa kita adalah persembahan dihadapan Tuhan. Dalam Masmur 141 ayat yang kedua tertulis, Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Saudara yang dikasih Tuhan, Mari berikan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Jadilah orang jujur dihadapan Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang yang benar, yang telah dibenarkan oleh kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, Saudara. Bapak di dalam serga, Bapak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firmanmu yang kembali mengingatkan kami untuk hidup benar dihadapanmu ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, bukan persembahan kami yang membuat kami berkenan dihadapanmu, tetapi hidup kami ini yang benar-benar taat kepadamu, yang hidup seturut dengan kehendakmu. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kami persembahkan. Terima kasih untuk firmanmu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menerima doa-doa kami seperti sebuah persembahan ukupan dihadapanmu. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang baik yang merindukan kami untuk hidup taat dan benar dihadapanmu. Pimpin kami roh kudus supaya kami selalu hidup menyenangkan Tuhan. Pekah kepada suara pimpinanmu ya Tuhan. Terima kasih Bapak sertai kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya supaya kami senantiasa menjadi anak-anakmu yang hidup benar dihadapanmu. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Raja segala Raja pencipta segalanya kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan, Saudara yang dikasih Tuhan saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua dan roh kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Terima kasih